Ya Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan berbagai kegiatan siaga pengawasan satu tahun menuju pemilu 2024. Tepat satu tahun menuju pemilihan umum 2024, Bawaslu Provinsi Jambi bersama jajaran siap awasi pemilu 2024 mendatang. Ini ditandai dengan dilaunching yang komunitas digital pengawasan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Jambi menggelar kegiatan siaga pengawasan satu tahun menuju pemilu 2024 bersama jajaran Bawaslu Kota Jambi, Panwaslu Kecamatan, dan Kelurahan 14 Februari 2023. Kegiatan yang diawali dengan melakukan konvoy keliling Kota Jambi yang dimulai dari kantor Bawaslu Provinsi Jambi menuju kebundaran Tugu Juang Sipin Kota Jambi dan kembali ke kantor Bawaslu di kawasan Broni Tlanepura Kota Jambi. Selain itu, Bawaslu juga melakukan soft launching komunitas digital pengawasan partisipatif Jari Muawasi Pemilu, launching posko kawal hak pemilih serta deklarasi pemilu damai dan bersinergitas di kantor Bawaslu Provinsi Jambi. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, WN Arifin mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu siap mengawasi pemilu 2024. Pesan ini kita sampaikan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Bawaslu secara utuh. Menyampaikan kepada publik bahwa Bawaslu Provinsi Jambi beserta Bawaslu Kota Jambi siap untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pesan ini kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Bawaslu secara utuh. Satu tahun menjelang pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jambi siap untuk melaksanakan pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.